Halo guys temui lagi bareng Mas Super Project jadi di video kali ini gua akan ngetrip ya dari keteguhan dari umbul kunci sampai ke kali balok guys ini kita start dari jam 1852 ya nanti kita lihat sampai di flavor kali balok jam berapa Oke buat teman-teman yang belum ada subscribe klik dulu tombol subscribe Oh guys kita start dari perkampungan apa pesisir pantai sirpantai Teluk Lampung lah di sekitaran keteguhan ya dari informasi di daerah sini sering bukan sering pernah beberapa kali banjir besar ya Oh banjir yang bikin gua shop itu adalah sampai menghancurkan satu mobil Avanza dan beberapa bangunan besar seperti kendaraan tanki ke besar banget karena kebetulan di sana sebelah kiri ini adalah kebun dan sebelahnya lagi kali guys atau sungai sungai ini kalau tanggul dari seputar kan benar-benar Lampung jempol bisa kembut Pak 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 enak ya dines di lingkungan masyarakat gini kita banyak kenal jadi banyak kawan pokoknya kita masuk ke jalan Re Marta Dinata ya guys sepertinya malam ini enggak terlalu rame ya di hari Jumat malam ini oke guys nanti di jalan kita akan ngegibah ya ngegibah orang-orang yang langgar peraturan seperti enggak pakai helm ataupun kendaraannya enggak sesuai dengan standar nanti kita akan ngegibah tujuannya biar kita enggak melakukan hal seperti itu guys kita harus saat peraturan lalu lintas nah di jalan Re Marta Dinata ini guys eh banyak titik-titik jalan yang sering banjir ya sering rusak awalnya sih tergenang air lama-lama asfaltnya ini hilang atau tergerus dan berujung di berlubang gitu jalannya mudahan lihat terkait yang bertanggung jawab segera memperbaiki demi pelancaran lalu lintas seperti di jalan ini ya ini belum lama diperbaiki dan sekarang rusak lagi guys kita melintasi sinar laut ya rumahan sinar laut perwaca kita mulai 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 kita mul di depan kita ini adalah pasar kota Karang guys pasar kota Karang Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung di sini ada simpang kita ambil ke kiri guys kalau lurus kita ke arah jalan Laksamana Malayati ya kita ambil kiri karena rute yang kita ambil ini adalah rute tercepat sesuai dengan GPS yang setel dari jalan R.E. Marta Dinata sampai ke jalan Pangeran Antasari atau di Kali Balok di depan ada simpang guys di jalan dokter Setia Budi ini kita ambil ke kanan sedikit ya Nah setelah ambil kanan ada simpang lagi kita ambil ke kiri garis ke daerah kuripan ya sebenarnya kanan juga bisa cuma apa ya lebih jauh menurut lu kalau kita lewat dera kuripan sini salahnya cuma satu guys jalannya kecil dan banyak apa polisi tidur ya iya belum lagi kalau namanya di pemukiman kalau ada kehajatan gitu kemungkinan jalannya ditutup di depan ini adalah simpang jalan WR Supratman guys kita ambil kanan ya kita ambil kanan melintasi jembatan sungai apa ini guys ada yang tahu nggak nama sungainya di sini sering gua jadiin patokan akan banjir atau enggak keras di dekat kantor gua karena sungai ini salah satu yang lewat kantor gua guys disini adalah salah satu titik kemacetan di jalan WR Supratman guys tapi malam ini kayaknya yang lancar sambil kiri ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 jalur 2 di depan ada simpang simpang jalan Walter Mungin Sidi ya guys iya Walter Mungin Sidi nih guys ya mobil ini kita kalau bawa kendaraan jangan seperti ini ya kalau pelan di sebelah kiri guys Iya kasian pengguna jalan yang lain yang lagi mungkin ada yang kucingnya lahiran atau ada ya kan burungnya masuk UGD jadi kalau pelan di sebelah kiri nah ini gua masuk jalan padahal gua bikin trip report eh udah sering ya cuma gua lupa terus kalau lewat jalan sini nama jalannya apa ya mungkin temen-temen ada yang bisa kasih tahu bisa tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati kita perdagamu jalan di panor kore vitesse ini adalah simpang 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 apa alfurkon ya iya Tugu pengantin disini banyak banget orang-orang yang jualan menyediakan kursi-kursi mungkin buat nongkrong atau bersantai sekarang udah dibuat ya jalur sepeda jadi buat temen-temen goesmania ini ya udah ada jalurnya sendiri gitu kita melintasi kantor gubernuran atau rumah ya sorry rumah dinas Gubernur Lampung di jalan tetap tersesilo di depan ada simpang kita ambil kiri guys jalan MS Batubara Bang kalau hafal sih Bang Oh sorry jalan insinyur Juanda agak hahaha aduh salah gua jalan insinyur Juanda ada simpang lagi guys di stadion Pohoman ini kita ambil kanan ya rute yang gua pakai ini juga bisa dipakai buat temen-temen yang tinggal di sekolah bumi atau sababalau ya jadi bisa lewat sini kalau mau keteluk betong lebih cepet sih menurut gua level ini sangat membantu guys semenjak ada developer ini kalau perjalanan dari sekolah bumi kayak teluk betong ini enggak pernah macet karena dibawa banyak simpang dan rel pintu kereta api guys Iya ya ya selamat menikmati di depan ada flyover guys, flyover yang menyebrangkan atau nge-bypass dari jalan Gajah Mada ke jalan Pangeran Antasari guys, di sini juga dulu sebelum ada flyover macet terus guys, kendaraan dari Hayam Buruk dari Antasari dari Pasar Tugu sama yang dari Gajah Mada ini memang sudah seharusnya kota Bandar Lampung ini dibuat banyak flyover ya guys ya atau underpass lah kita bergabung ke jalan Pangeran Antasari guys oh ya guys buat temen-temen kalau bawa anak kecil ya buat kayak gini apalagi bukan bonceng 3 lagi bonceng 4 kalau bisa pakai helm guys iya kalau ada apa-apa kasihan anak kita atau oh konakan kita kasihan guys iya berapa sih beli helm bener nggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan Antasari malam ini cukup lengang guys ini mamas-mamas naik sepeda ini kayak mana ya sepeda ini bahaya mas di tengah-tengah iya ya jalan Antasari ini cukup lengang guys malam ini nggak seperti jam-jam pulang kerja atau jam tempat kerja ya malam ini lebih landai oke guys eh perjalanan kita sudah sampai di akhir sebentar lagi masuk ke flyover kali balok eh jadi lingkasan perjalanan pada sore hari ini cukup landai ya cukup sepi juga di jalan nggak nemuin banyak orang yang aneh oke tadi gue mulai dari klub itu jam 18 18.58 ya guys sekarang jam berapa nih guys 19.17 guys jadi segitu aja buat teman-teman yang ada kritik saran atau request mau review jalan apa tulis aja di kolom komentar insyaallah kalau gue ada kesempatan gue akan buat videonya oke sampai ketemu lagi di video mas super project berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax